Nanti kita akan minta masyarakat yang mengetahui calon-calon tersebut, kasih tahu kita. Silahkan tetangganya, temannya, sahabatnya, teman sekantor, teman SD, teman SMA, SMP, SMA, teman kuliah, kasih tahu kita. Supaya kita bisa melakukan mappingnya, kita kira-kira orang ini seperti apa. Di dunia digital, kalau pakai bahasa yang akan, dia ngapain aja sih? Dia ngapain aja sih, gitu ya? Tidak ada sesuatu yang tidak ada kepentingan. Yang pertama, ya. Jadi, bahwa tidak ada kepentingan itu adalah sesuatu yang mustahil. Tinggal kepentingannya siapa? Pelaksanaan pilek dan pilek pres yang berintegritas akan dipengaruhi apabila KPU dan bawah aslinya juga berintegritas. Anda sanggup nggak menghadapi benturan kepentingan ini? Tekanan, bukan benturan, tekanan kepentingan. Nah, kita coba cari orang yang seperti itu. Bahkan dengan adanya rekomendasi, buat kita malah jadi bermasalah. Dia pasti bermasalah. Jadi pemerang. Jadi pemerang, ternyata dia dekat dengan Armas A. Buat kita gampang. Begitu ada rekomendasi, yaudah terpropel. Dia itu adalah. Jadi sebaiknya tidak perlu rekomendasi. Saya perlu. Tidak ada dunia-dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Nabo Budaya, Salam Kebajikan. Tribuners bersama saya, Domuara Ambarita, News Vice Director Tribun Network, juga Pemimpin Redasi di Warta Kota. Tribuners, hari ini kita berbincang dengan topik mengenai Panitia Seleksi KPU dan Bawaslu. Dan di hadapan saya sudah hadir Wakil Ketua Panitia Seleksi KPU, Bapak Chandra Hamzah. Selamat sore Pak Chandra. Selamat sore Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Chandra, kita bincang-bincang tentang Panitia Seleksi dulu Pak. Kan sudah ditunjuk di mana Bapak sebagai Wakil Ketua. Seperti apa sih proses penunjukan Panitia Seleksi ini Bapak? Yang Bapak mengerti dari sisi Bapak tentu. Oh, nggak saya alami aja ya. Baik. Oke, jadi kita ditunjuk oleh Presiden dengan keputusan Presiden itu tanggal 8 Oktober. Nah, beberapa hari sebelumnya saya dihubungi gitu ya. Oleh? Oleh pihak Sekretariat Negara. Oke. Sekretariat Negara-Negara dihubungi. Pak Chandra, ini Bapak kami calonkan untuk jadi anggota tim seleksi KPU Bapak Aslu PNUD 2022-2027. Ya. Nah, kemudian saya bilang oh gitu ya. Anggotanya yang lain siapa? Sebutkanlah beberapa nama yang seluruhannya. disebutkanlah Bum Beti, Wamen, Bumham, Pak Edi Hiraj. Ya, sudah lah. Sela. Karena ini harus dibentuk KPU Bawah Subaru itu nanti di bulan April. 11 April ya, sudah. Jadi, sedikit masa kerjanya juga akan terlampau panjang gitu ya. Ya, karena begitu. Dan kemudian beberapa hari sebelum tanggal 11, kami dapat undangan dari Kementerian Jalan Negeri untuk hadir dalam Konfresi Pers tanggal 11 Oktober. Sudah begitu aja. Dan diserahkanlah kemudian SK-nya. Tapi sebelum Konfresi Pers itu kemudian tanggal 8 Oktober itu apa namanya ada beberapa pengumuman di Koran lah. Oke. Jadi ada. Kalau saya sih melihatnya sebelum SK-nya kita terima kita juga belum menjaki juga. Semacam pengumuman ya. Ini jika tidak ada. Iya. Apakah dalam proses itu Pak Jokowi sendiri ada berkomunikasi langsung dengan Pak Chandra? Dengan saya enggak? Oh enggak ya. Dengan saya enggak? Tidak langsung ya. Tim yang tadi saja ya? Dari Sekitarat Negara. Oke. Apakah itu Pak Manchester? Enggak, dari staff salah satu staffnya lah. Oke. Jadi mau memastikan enggak ada langsung komunikasi ya? Enggak, enggak ada komunikasi. Menurut Pak Chandra eh Tribunal saya lupa beliau ini adalah mantan wakil ketua KPK ya. Pak Chandra tentu sudah kenal semua. Cuma karena pakai masker agak kurang kita lihat face. Enggak apa-apa lah. Boleh, Bapak. Saya tetap pakai. Saya jimu. Pak Chandra, apakah Bapak merasa bahwa dilibatkan di paniteseleksi yang sangat penting untuk menjaring orang-orang yang akan berperan penting menentukan pemimpin masa depan kita lima tahun? Apakah Bapak melihat dilibatkan ini karena ada andil atau sejarah di KPK? Pertimbangan itu bukan saya enggak tahu pertimbangannya. Saya enggak tahu pertimbangannya. Apa yang tentu saja pihak kementerian dalam negeri dan pihak istana atau kepresidenan punya pertimbangan sendiri. Saya juga enggak tahu pertimbangannya apa. Tapi sebelum jadi pansel dari tim KPU Pak Haslu, saya pernah jadi ketua tim pansel untuk Ombudsman Republik Indonesia. tahun berapa, Pak? 2020. 2020. Berarti yang sekarang ini ya? Ya, yang sekarang. Nah, itu saya pernah jadi ketua. Kebetulan anggotanya beberapa yang masuk di KPU juga tim pansel KPU. Pak Yuluri dan Gus Rozin. Jadi kalau pertimbangan mereka saya enggak enggak tahu lah. Iya, iya. Oke. Sekarang sudah dibentuk pansel, Pak. Tadi tidak bertemu dengan presiden langsung sehingga arahan langsung tidak ada ya. Tetapi apakah hadirannya tertulis harapan-harapan yang disampaikan pemerintah atau presiden? Enggak ada. Enggak ada. Jadi penyerahan SK itu dilakukan oleh Pak Tito Kanahian. Oke, mendagri. Mendagri. Nah, di situ kemudian Pak Mendagri menyampaikan beberapa hal gitu ya. Pantangan ke depan gitu. Antara lain bahwa pemilu ini nanti tugas KPU bahwa hasilu ada pemilu di tahun 2024 yang dilakukan di tahun yang sama. Jadi waktunya mepet, rentang, wilayah geografisnya besar. Kemudian Pak Tito Kanahian juga menyampaikan untuk itu diperlukan orang yang cukup kuat gitu ya. Kemudian Pak Tito juga sampaikan mengenai masalah teknologi, punya kesadaran teknologi, kira-kira begitu. Jadi ada beberapa hal yang disampaikan buat itu. Itu aja pemerikasi terakhir. Kita tahu kalau pemilu 2024 akan disinggung, akan disinggungkan belum putus apakah tanggal 21 Februari Pilpres dan Pilek serantar, kemudian November akan ada Pilkada. Tapi kita lebih fokus pada Pilek dan Pilpres. Kita tahu semua tata orang seperti Pembenzin diawali dari nol. Tidak ada incumbent gitu ya. Tapi ini sangat perlu Pak Jokowi Pak Jokowi akan ganti. Kita enggak tahu. Sejauh ini kan belum ada yang tiga period dengan legalisasinya. Belum ada. Apakah tim sudah mulai menggodok secara-secara seperti apa sih? Untuk satu Capres, dua kemudian parapol barengkali. Tapi apakah sampai ke sini berpikir? Kita hanya berpikir untuk profile anggota KPPU Bawaslu. Kalau siapa calon presiden, siapa wakil presiden, kita-kita enggak masuk ke area sana? Tentu maksud saya ya. Tidak masuk ke sana. Tapi kan mempersiapkan KPU atau anggota KPU dan keduanya yang kira-kira mempersiapkan bangsa ini lima tahun ke depan. Maksud saya adalah kan itu berat, tidak mudah. Nah, maka itu kriteria-kriteria untuk calon ketua KPU tentu nanti di dalam anggota KPU Bapak-Bapak pikirkan juga. Betul. Sarat mengenai anggota KPU dan Bawaslu itu ada di Undang-Undang 2017 ya. Sarat normatif lah. Sudah ada ya? Sudah ada. Warga negara Indonesia misalnya salah satunya ya. Kemudian berumur paling rentang 40 tahun, kesetia kepada Pancasila dan banyak beberapa sarannya. Tidak aktif lagi di parpol lima tahun terakhir. Begitu ya. Supaya netral ya. Supaya netral. Dan kemudian berhenti kalau jadi pejabat negara, pejabat pemerintah, berhenti dari Ibu AMN. Jadi banyak sarat-saratnya dalam Undang-Undang Pemilih 2017. Nah, di samping itu, kita sendiri dari Pancel mencoba merumuskan sarat tambahan. Sarat tambahan ini bukannya menggugurkan ya. Tetapi bukan sarat salah satu-saratnya. Kira-kira orang seperti apa yang dibutuhkan untuk menjawab tantangan KPU ke depan. KPU dan Bawasun ke depan. Ada 11 item. Tambahan ini? Tambahan. Tapi bukan sarat ya. Tetapi yang diharapkan. Artinya kalau bukan sarat, kalau tidak lolos apa tidak lolos diharapkan ini tidak otomatis gugur ya? Tidak gugur ya. Kita harapkan. Jadi kita lebih punya preferensi lah ya. Nah, pertama kalau saya bacakan aja ya. Boleh, boleh. Pertama sang calon itu harus memiliki integritas yang tinggi. Oke. Nah, ini suatu hal yang tidak bisa ditawar ya. Baik kabel, kabel umum bahwa integritas yang sangat tinggi. Apa itu Pak Konkretnya? Penilaian misal begini. Dia tidak bisa disuap. Oke. Kemudian menjalankan tugas sesuai dengan tupuksingnya dia. Begitu ya. Jadi, jujur, amanah, berarti akan melihat track record ya? Kita akan melihat track record dan kita akan minta apa namanya suatu lembaga yang bisa melakukan assessment terhadap potensi kecenderungan. Ini kecenderungannya orangnya punya integritas yang tinggi apa enggak? Semacam tes psikologi. Kita kira begitu. Kita kira begitu. Nah, kemudian yang kedua adalah memiliki leadership, kepemimpinan yang kuat. karena dia mesti mimpin orang yang banyak, pekerjaan yang besar, dan kemampuan manajerial yang murni, yang mumpuni. Jadi, bukan cuma manajerial, tapi leadership. Ini dua barang yang sebenarnya berbeda. Leader dan manajer itu berbeda. Kemudian yang selanjutnya, memiliki kemampuan dan keberanian dalam mengambil keputusan yang adil. KPU akan selalu dihadapkan dalam suasana untuk mengambil keputusan. Ini boleh lanjut salah benar. Pasti begitu ya. Ini calon mesti digugurkan atau tidak digugurkan. Nah, kemudian memiliki keberdihakan gender dan terhadap kaum difabel. Kemudian, ini penting ya, karena kalau undang-undang serat 30 persen ya. Kaum difabel memiliki keberdihakan terhadap kaum difabel. Supaya punya empati, punya afirmasi bahwa warga negara Indonesia ini ada kaum difabel. Yang perlu juga diakomodikan oleh mereka. Artinya, untuk perasaan nanti, mereka mempersiapkan untuk diriakan. Betul. Kemudian, memiliki kemampuan dalam mengatasi berbagai tekanan kepentingan. Agak dalam nih. KPU kan lembaga penyelenggara. Bawaslu sebagai pengawas ya. Kepentingan siapa? Parvo. Kandidat ya. Kandidat. Kepentingan siapa lagi? Kepentingan pemerintah. Masalah budget, masalah anggaran, masalah waktu gitu ya. Apalagi 2024, kalau tidak ada pon dengan caranya. Iya, 2024 di Aceh dan Sumatera Antara ya. Persis. Nah, jadi kemudian kepentingan masyarakat, kepentingan stakeholder. Jadi, harus mampu menghadapi berbagai macam kepentingan. Dan itu, apa ya? Itu pasti akan terjadi. Bapak mau mengatakan jarangnya tidak mudah disuap gitu kira-kira? Tidak mudah disuap, tidak mudah dipresur. Kepentingannya satu, demi kepentingan negara. Kemudian, kemampuan untuk menghadapi tekanan waktu dan pembangun pekerjaan. Kalau waktu, kita tahu waktunya pendeknya. Dengan bambang pekerjaan seluruh Indonesia. Kemampuan berkoordinasi dan berkomunikasi dengan berbagai pihak. Pihak baik daerah, pusat dan daerah, pihak keamanan, pihak kemudian dalam negeri. Menyadari pentingnya teknologi dalam penyelenggaraan pemilu. Supaya sadar, ini tidak gagap teknologi. Tidak perlu ahli, tetapi, dia paham teknologi ini bisa membantu. Kemudian, kemampuan bekerjasama dalam tim, memiliki kecakapan teknis administrasi pemilu, yang terakhir, mampu melakukan perubusan yang inovatif, agar pelaksanaan pemilu dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Ini 11 item ya. Kita harapkan dari tujuh yang terpilih, paling tidak salah satunya, salah duanya, atau keseluruhannya bisa mewakili. Kita harapkan begitu. Tadi ada elemen Gaptek itu berarti kira-kira untuk menyongsong karena mengingat penduduk kita sekarang, konon 40% ini millennial sih. Mungkin, apakah dia harus bisa misalnya, katakanlah, dekat dengan millennial atau mengelola akun MaxSource gitu? Tidak perlu diahli, tetapi dia punya kesadaran bahwa dengan teknologi beberapa pekerjaan itu menjadi lebih efektif, menjadi lebih efisien. Nah, kejadian apa saja? Tentu saja kita belum masuk dalam rezim pemilih secara e-vote. Belum kan? Belum ya. Nah, jadi hal-hal yang lain itu kita juga belum masuk ke dalam kesepakatan bahwa menghitung suaranya juga elektronik. belum ya. Tapi ada hal-hal lain yang mungkin bisa diperkenankan bahwa teknologi itu membantu dalam pelaksana pemilih. Apalagi seperti pemilih sebelumnya sudah mulai menggunakan sebagai pembandingnya pembandingnya. Rekap data dari daerah. Betul. Pak, kita lanjutkan. Memang tidak ini tidak merujuk pada salah satu orang. Tapi, kita pernah tahu bahwa di KPU ada kasus Januari tahun lalu seorang komisional KPU ketika Anda berangkat ke tugas ke daerah ke bangka ternyata di Jokok KPK. Bapak sendiri pernah di KPK. Pada ranking berapa sih tingkat integritas ini Pansel akan letakkan untuk kandidat? Kita akan integritas itu kita letakkan di nomor satu. Boleh diologi, Pak. Nah, kita akan begini. pertama bahwa KPU ini adalah penyelenggara pemilihan umum yang akan menghasilkan yang akan menyelenggarakan Pilpres dan Pilek. Presiden terpilih itu pemegang kekuasaan. Pilek yang menang partai pemenang pemilu pemegang kekuasaan juga. Kekuasaan ini sangat menggoda. Sangat menggoda ya. dan para peserta partai peserta pemilu akan berupaya secara maksimal. Nah, jangan sampai mereka ini tergoda. Tergoda. Mungkin ada oknum-oknum yang ingin memaksimalkan upayanya. Kemudian sampai menggoda KPU dan bawah yang ada. Dan ini magnitudenya besar banget. Pemilu akan berkuasa lima tahun ke depan. Jadi apa ya KPUASAN itu kan sangat besar lah. Nah, jadi kita akan cek track record-nya, kita akan cek kepribadiannya, potensinya, segala macam kita akan cek. Itu nomor satu lah. Nggak bisa ditawar ya. Jadi yaudah bekerja supaya pemilu sukses menghasilkan orang yang baik. Pemilu berjalan dengan jurdil gitu ya. Buber jurdil gitu. Dan nyelenggaranya nggak punya pikiran macam-macam kecuali menyelenggarakan. Pak Cendera, kok bicara integritas kan bisa jauh. Dan apakah sungguh ada orang berintegritas beruntung juga? Iya. Nah, apakah pansel ini punya tools yang agak mudah untuk nanti diterapkan untuk mengukur integritas itu seperti apa? Ya, tadi saya sampaikan ya. Bahwa integritas itu tidak bisa dinyatakan dalam satu lembar kertas. Betul. Gitu ya. Kalau bisa dinyatakan dalam satu lembar kertas, maka seluruh orang akan menulis kertasnya dan menyatakan berintegritas. Gitu ya. Betul. Jadi, bahkan mana ada tangan dipakai integritas. Tanda tangan ada. Sering bukali tanda tangan. Tanda tangan itu. Nah, jadi, tidak bisa dilaksanakan, tidak bisa diseriminkan dalam selembar kertas. Nah, ada bab-bab atau kertas-kertas yang bersangkutan sebelumnya. Track record. Nah, jadi track recordnya kita akan jatuh. Ya. Dari temannya, dari sahabatnya, dari tetangganya, dari siapapun. Dari siapapun track recordnya. Oleh karena itu, nanti pada saat posisi untuk KPU 24 calon, bakal calon. 24 bakal calon dan bawah su 20 bakal calon. 24 ya? 20 ya? Bukan, 28. Dan 20. Oke. Nah, 28 bakal calon KPU dan 20 bakal calon bawah su 2. Nanti kita akan minta masyarakat yang mengetahui calon-calon tersebut. Kasih tahu kita. Kasih tahu kita. Ya. Silahkan tetangganya, temannya, sahabatnya, teman sekantor, teman SD, teman SMA, SMP, SMA, teman kuliah. Kasih tahu kita. Supaya kita bisa melakukan mapping ya. Kita kira ini orangnya seperti apa gitu ya. Nah, itu yang kita harapkan nanti. Karena dari 28 itu kita akan peras lagi menjadi 14. Kita serahkan ke presiden untuk KPU dan dari 20 kita peras 10 bawah su kepada presiden. Nah, track record itu menjadi penting banget. Penting sekali. menjadi penting sekali. Nah, di samping itu, secara keilmuan, kebetulan kita juga ada psikolog, Prof. Hamdi Mulduk gitu ya. Prof. Hamdi Mulduk ya. Dengan keilmuan beliau, seorang psikolog gitu ya. Kita minta, beliau akan melakukan assessment, mengarahkan lembaga assessment untuk memprofile. Ini orang punya kecenderungan apa. Nah, secara keilmuan itu toolsnya adalah. Toolsnya adalah. Bahwa, seperti beginilah, saya sambil contoh lah. Setiap orang begitu ditest, dia punya kecenderungan jadi follower, komanya. Gede ya. Nah, dia punya kecenderungan bakal jadi trendsetter. Nah, ini bisa kelihatan. Gede ya. Atau dia punya kecenderungan jadi mediocre gitu. Itu bisa-bisa. Itu perlu untuk unsur leadership tadi ya. Betul. Untuk segalanya. Untuk segalanya. Bisa diportret. Nah, potret itu yang kita mau. Pak Kendra, tadi melibatkan menggunakan partisipasi masyarakat. Nanti akan diumumkan lewat apa? Email atau surat atau apa? Iya, kita akan diumumkan di media. Media, baik email, website, segala macam lah ya. Khususnya yang kita minta adalah pada saat posisi 28, bakal calon anggota KTU dan 20 bakal calon anggota bawah. artinya yang sudah diproses. Sudah diproses. Iya. Jadi sudah lolos tes administrasi, lolos tes makalah, gitu ya. Nanti posisi 28 itulah posisi yang kritikal. Karena di situ peran pansel menjadi sangat tinggi sekali untuk memilih dari 28 calon. Pak, untuk track record sebagian di tempat lain kan ada juga lembaga-lembaga yang punya data itu. Bagaimana intelijen kepolisian atau kapan selatan melibatkan mereka-mereka orang ini? Iya. Jadi kalau kita bicara ya mengenai track record, orang banyak track recordnya. Pertama, jejak ya. Track record atau jejak ya. Betul. Oke. Kita akan lihat misalnya jejak kriminal ini ya. Hmm. Oke. Siapa yang bisa memprofit kita data mengenai jejak kriminal? Kan tentu saja kita enang-enang dibilang enggak boleh dihukum 5 tahun ya. Iya. Hukum bidana yang ancapan hukumannya maksimal 5 tahun. Nah. Kita akan minta bantuan dari kepolisian, dari kejaksaan, dari KPK, kemudian dari mahkamah agung. Mahkamah agung pengadilan. Pengadilan ya. Kita akan minta bantuan mereka. Ini ada jejak kriminalnya. Iya. Jajak kriminal. Nah, kemudian termasuk ya, jejak etisnya dia, kita minta di KPP ya. DKPP kan menyidangkan banyak. Iya, iya, iya. Gitu ya. Dari KPK juga kita minta bantuan. Nah, selain jejak kriminal, kita juga akan track mengenai jejak finansial. Jejak finansial dia pernah penuh kemudian kemudian melakukan transaksi-transaksi yang mencurigakan. Apa yang? Iya, iya. Punya hutang yang gak kebayar. Apa yang? Pernah dinyatakan pilot apa yang? Iya, iya. Rentar sekali. Jadi, kita minta bantuan. Kemudian pernah melakukan transaksi-transaksi yang mencurigakan. Apa yang? Kita minta bantuan PPATK. Terdeteksi gak? Jadi, PPATK itu transaksi keuangan juga kan? TKM. Nama dia ada apa gak? Baik di Indonesia atau di luar negeri. Mudah-mudahan berarti kan bisa keluarkan jadinya bagus. Nah, selain itu kita juga melakukan jadi jejak kriminal, jejak finansial. Seperti Tarkoval? Nah. BNPT? Kalau BNPT? Itu kriminal. BNN? Iya. BNN itu maksudnya kita menunjukkan jejak kriminal ya. Oke, oke. Nah, narkoba juga jejak kriminal ya. Jadi, kita minta bantuan di NBPT, kita minta bantuan BNR, ya, yang narkoba itu. Kemudian, ya, teroris juga ya. BNPT. BNPT, kita juga akan minta bantuan. Waktu ini, yang di- waktu itu, kami sebagai di- tunjuk panitia pombosman, itu juga kita lakukan. ya. Kita ketemu opak Boy Raffi, apa yang? Gitu ya. kemarin kita ketemu Pak Heru waktunya itu. BNN ya. Nah, itu juga yang terlakukan. Nah, itu kita masuk kategorikan sebagai jejak kriminal. Nah, kemudian, ada lagi jejak digital. Oh, iya. Jejak digital. Oke, dia secara finansial, enggak apa, secara finansial, dia oke. Secara kriminal, enggak. di dunia digital, kalau pakai bahasa, dia ngapain aja sih? Iya. Dia ngapain aja sih? gitu ya. Jadi, jejak digital kita akan telusuri lah. Apakah itu juga berarti akan masuk sedikit ngerampet ke moral? Bukan cuma itu. Jadi, kita mau lihat apa yang terjadi, apa yang dia lakukan di jejak digital, itu serah gitu ya. Dan itu juga akan memotretkan sosok dia ya? Persis. Masa lalu ya? Persis. Kadang-kadang jejak digital itu kejam ya. Kejam dari buku aplikasi. Kita akan tracking jejak digital mereka. Apa namanya? Itu dari standar lah ya. Nah, kemudian yang lain, kita coba tracking, katakanlah jejak sosial dia, tetangganya. Oh, sampai berarti akan berkunjung ke tetangga juga? Kita akan coba. Apa yang perlu di sendok? Iya, kegolah dia di lingkungannya bagaimana? Tadi Pak Chandran juga mau mention tentang Pancasila. Kita memang negara pluralis dan untung ada Pancasila. Iya, iya. Tetapi baru-baru ini kita juga agak trauma sedikit. Di mana di KPK ada sekian puluh orang tanda putih terusir karena metode Pancasila ini. Bagaimana Bapak menjelaskan supaya orang tidak trauma bahwa ini bukan seperti di KPK atau sama seperti di KPK? Pertama, saya enggak tahu apa yang terjadi di KPK. Karena saya enggak tahu, makasih ini bisa membandingkan. Oke. Kita bisa membandingkan kalau kita tahu antara yang A dengan yang B. Iya, iya. bagaimana membandingkannya kalau saya enggak tahu. Saya enggak tahu. Saya enggak tahu. Saya enggak tahu yang terjadi di KPK. Nah, tetapi jelas bahwa di syarat undang-undang setia kepada Pancasila, BDK Tunggal Ika, Negara Kesatuan Dekat Indonesia, syarat undang-undang punya ini begitu. Nah, itu adalah syarat yang harus dipenuhi. Bagaimana cara mengukurnya? Dengan tes. Ya, kalau saya bisa bacakan ya, setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar, Negara Kesatuan, BDK Tunggal Ika, dan cita-cita proklamasi kelihatan 45. Ini saat undang-undang. Ya, kebetulan saya lawyer ya. Undang-undang omong begitu, ya kita jalankan. Kita jalankan. Dan itu enggak ada kompromi lah. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Ya, kita bicara dengan beberapa ahli lah. Bagaimana cara mengukurnya? Artinya Pancasila ini nanti enggak akan dikorek antara lain soal ideologi ya? Pemahaman dia. Pemahaman. Ya, kalau ideologi itu mungkin ada yang dipikir hanya dia kali ya. Cuma pemahaman dia. Pemahaman dia. Pemahaman dia. Tentang Pancasila, komitmen dia dengan negara-negara kesatuan, terhadap indika-indika indika. Pemahaman itu yang kita coba gali. Baik, Pak Chandra, dari saya rasanya cukup. Ini teman-teman saya, dia juga, Tom Cecek, editor senior di Tribun, dan Mas Jodi, penatur peniputan penuh hukam Tribun di Jakarta. Silahkan terhadap pertanyaan, Pak Chandra. Pasal Bermakit, pasal waktunya. Ini kan penyakut independensi ini, Pak. Ini kan dipenuhi Pak Juli, ini kan buku konfokasi juga, ada poro kritis lah. Apakah bisa Pak Maku independen dengan ketuanya Pak Juli yang kita sudah tahu bahwa dia representasi dari istana. Apakah bagaimana Pak Chandra untuk mengeliminir apabila terjadi kepergian-kepergian dari istana ini? Sementara Pak Bacandra dari independennya? Iya, apa namanya ya, kalau Uceng atau General Aipin Moktar bilang masalah segmentasi perwakilan dari masyarakat, akademisi, dari pemerintah itu, itu sebenarnya sebenarnya tidak terlampau relevan lah ya. Tapi undang-undang nyebutnya begitu ya sudah. Nah, jadi memang apa namanya, keterwakilan itu, representasi dari akademisi, dari wakil masyarakat, dari pemerintah itu, apa boleh buat terwakili. Harus terwakili, karena undang-undang nyebutnya begitu. Nah, kemudian, ini kan ketua ini kan kalau pepatah bilang ya, didialulukan selangkah ditinggikan serangting. Iya, begitu lah ya. Jadi, koordinator aja. Koordinator aja. Hak suaranya sama. Hak suaranya sama, dan kemudian dia nggak punya, dia tidak punya, ketua itu nggak punya privilege apapun. Tidak punya hak veto. Nggak punya hak veto. Tidak punya hak veto. Ya. Padahal itu kan normatif boleh. Tidak melukan selangkah, ditinggikan setindak. Itu kan normatikan begitu, Pak. Itu kan yang dipresentasi oleh masyarakat itu, ya normatikan begitu. Tetapi seandainya, di perjalanan, misalnya itu, ada kepentingan mengelakili istana, kira-kira tahannya sebagai wakil ketua, pansel, dalam hal ini, mengelakili independen, apa yang bisa diperhatikan atau mengelakili indir atau terhadap untuk mengelakili indir kepentingan tadi, Pak. Oke. Sekarang, hal pertama bahwa tidak ada sesuatu yang tidak ada kepentingan. Yang pertama, ya. Jadi, bahwa tidak ada kepentingan itu adalah sesuatu yang mustahil. Tinggal kepentingannya siapa? Oke. Kita kan, ya. Nah, tadi mas bilang kepentingan pemerintah. Perwujudan kepentingan pemerintah dalam tim pansel itu apa? Itu yang kita belum tahu. Ya. Perwujudan pemerintah dalam tim pansel itu diwujudkan dalam bentuk apa? Majukan. Calon ini ajalah, calon ini ajalah yang dimajukan. Gitu kan? Mungkin, gitu ya, pemerintah menomongi, saya, kan, Bapak A, B, B, gitu ya. Mungkin seperti itu. Nah, kalau kita kembali ke ke sistem seleksinya, sistem seleksinya adalah kalau dia sesuai dengan persyaratan dan lolos, nggak peduli dia dari manapun, ya kita pasang harus kita loloskan. Ya. Mungkin test-test tulisnya bagus dan segala macam. Nah, kemudian, ya, nanti kita lihat lagi praktek kosnya. Begitu ya. Dia tuh punya afiliasi ke mana aja. Nah, jadi, tentu saja, apa namanya, ya kita lihat, nanti kepentingannya di, mencoba di, 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 dibantahkan dalam bentuk khabat, Yang jelas, bahwa, di, di, persyaratan undang-undang tentang calon sudah jelas. Undang-undang ya? Kalau undang. Harus memenuhkan diri. Dari Pak Pol, 5 tahun. Mengenuhkan diri dari, BUMN. Dari pejabat pemerintah. Artinya, undang-undang membolehkan, pejabat pemerintah pun jadi anggota, panser. Itu anggota dulu. Kemudian, baca setiap yang lain. Di samping itu kan juga kita sampaikan tadi, ada 11 syarat yang lain, bukan 11 syarat, 11 item yang menjadi konsideransi kita dalam memilih. Dan seluruh panser, seapkan. Ya. Kita bermain di rule of game-nya aja. Ya. Ini saya lanjut, masih lanjut sama ini, tahun karena saya ini, ya untuk bertanya konfirmasi dari suara-suara yang ada di masyarakat. Ya. Konfirmnya begini, kan pasti KPU ini nanti akan menentukan pinggul konstigulasi politik di 2024 kan, setelah 2024 lah. Ya. Misalnya, carpernya siapa, carpernya siapa, siapa-siapa yang akan menanggap itu. Nah, ini kan mustahil lah. Dari beberapa kepentingan, mereka tidak mempunyai kepentingan untuk mengekspatitkan kekuasaan terhadap generasi. Regenasi lah. Ya. Hipotesanya begitu ya? Ya. Saya juga sudah diberikan itu. Ya, hipotesanya begitu. Itu hal yang wajar kok. Nah. Bukan hal yang wajar. Hal, iya. Hal lu merah. Ya. Malah merahnya gitu lah. Nah, ketika terjadi seperti itu, ditandung dari anggota pantal yang melewati pemerintah, utama yang dari sana, dia-kira pahamnya seperti apa sikapnya. Terutama untuk mencari-menir. Bagi pertanyaan Kang Jajep ini, Pak Hamza ini sebagai sosok yang punya integritas yang pernah di KPK. Kira-kira juga. Ya, itulah. Yang kita harapkan ya, sosok paham ya. Gitu-gitu-gitu. Pertama, kita perlu fragmentasi. Pilpres dan Pileknya sendiri dengan pemilihan KPU dan Bawaslu ini sendiri. Itu kita perlu pisahkan. Ya. Nah, sekarang kita dalam tahapan KPU dan Bawaslu. Gitu ya. Nah, pelaksanaan Pilek dan Pilepres yang berintegritas akan dipengaruhi apabila KPU dan Bawaslu ini juga berintegritas. Gitu kan ya? Iya. Gitu ya? Nah, sekarang tugas kita untuk mencari orang yang seperti ini. Jadi, tugas tim Pansel untuk mencari calon anggota KPU dan Bawaslu yang berintegritas. Yang mampu menghadapi segala macam tekanan kepentingan. Itu disebut kok tadi. Ya. Jadi, Anda sadar begitu Anda jadi KPU dan Bawaslu, kepentingan akan menghantap Anda. Anda bisa siap. Tertulis, tertulis. Kalau Anda nggak sanggup, nggak usah lah. Kepentingan siapa? Kepentingan pantai, kepentingan pemerintah, kepentingan masyarakat, kepentingan banyak hal. Bahkan orang-orang calon. Bahkan orang-orang calon. Anda sanggup nggak menghadapi benturan-benturan ini? Bukan benturan, tekanan kepentingan. Nah, kita coba cari orang yang seperti itu. Dengan begitu kita harapkan pemilunya bisa berkualitas. Apakah kita berhasil atau berhasil? Saya belum bisa. Mencari orang yang seperti ini bukan hal yang mudah juga. Bukan hal yang mudah juga. Nah, kalau saya berani berani apa yang bilang ya, tim pansa sekarang punya tekad yang sama. Mencari orang yang punya identitas tinggi, mampu menghadapi tekanan, punya leadership, berani ngambil keputusan yang adil. Ada 11 item. Iya. Pak Chandra, apakah Pak Chandra tahu atau paling tidak pernah mendengar tidak? Bahwa untuk menjadi calon anggota KPU itu atau bahwa itu harus ada rekomendasi dari Opa, Simpon, Input, Semarus, di Indonesia. Dan bu, maaf ya. Bahkan katanya kalau bawa aku itu tidak tanya mengumpulkan dia kalau KPU itu tidak tanyanya apakah? Gak ada tuh. Saya gak peduli rekomendasi. Gak ada di undang-undang. Gak ada di undang-undang. Rekomendasi dari gak ada. Kalau ada yang beri-i-i di lawan, apaan ya? Dilewan, cuekin aja. Rekomendasi itu bukan variabel. Bahkan dengan adanya rekomendasi buat kita malah jadi bermasalah. Ternyata. Dia pasti bermasalah. Jadi pemerang. Jadi pemerang. Ternyata dia dekat dengan aromas A. Buat kita gampang. Begitu ada rekomendasi, yaudah terprofail. Dia itu adalah jadi sebaiknya tidak perlu rekomendasi. Saya perlu. Gak ada di undang-undang. Jadi ada di undang-undang. Jadi ada beritanya. Ini kan daftaran udah dibuka sekitar 2 minggu ya? Udah 2 minggu. Sejauh ini sudah berapa orang mendaktar. Terus yang kedua pertanyaan saya itu dari tim sel sendiri waktu yang ditargetkan untuk menjaring anggota kapal dan telah anggota rapiunan wawas ini berapa lama? Persisnya per hari ini ya. Persis. Yang jelas per kemarin itu sekitar 30 sampai 40 orang. Baru. Ya. Itu ada 2 minggu dan waktu ini tinggal 2 minggu lagi. Benar-benar itu masih kecil? Sangat kecil. Itu yang 30 orang itu boleh tahu. Macem-macem. Bahkan juga agak-agak aneh buat saya. Ada yang umurnya di bawah 40. Padahal unang-unang mengembangkan harus. Berarti itu langsung mingguan? Langsung lah. Mau gimana lagi? Undang-undangnya betul-betul itu masa kita loloskan? Bawaan Pak Chandra Pak akan masih kecilnya animo ini? Ya. Kita berharap begini deh. Media masa ya tribun gitu ya. Kemudian nyala sekitar dalam macam tolong didorong untuk yang baik-baik mendatar lah. Paling nggak saya pribadi akan bilang bahwa proses di timsel ini akan berlangsung secara fair. Saya akan fight untuk proses ini fair. Saya akan fight untuk proses ini fair. Di timsel ya. Sehingga sementara kalau proses berikutnya di DPR itu kan di on my control gitu ya. Itu di luar proses kita. Tapi saya tidak memasukkan dari pansel sudah betul. Nah saya kalau di pansel saya berarti bilang saya akan fight untuk kan. Kalau ya gampang akan saya lawan. Artinya calon yang dihasilkan oleh pansel itu sudah diproses sedemikian berupa ya. Betul. Nanti siapa yang dipilih mereka di DPR itu udah enggak soal. Betul. Nah karena itu kan begini banyak orang-orang baik yang malas di daftar. Ya. Ya nanti diapain lah dikadalin lah diapain. Saya bilang ya benar masuk dulu kalau semuanya langsung share ya kita dapat 28 28 calon anggota bagus-bagus paling ke 14 lah calon anggota kata KPU yang bagus-bagus dan 10 yang bagus-bagus kita sampaikan semuanya ke DPR siapapun yang dipilih yang stoknya bagus. Ya jangan sampai kita terpaksa meloloskan yang tidak bagus. Pak Sandra yang tadi itu menjadi pendekanan ada giem yang menyebut adalah masuk ke politik itu kan politik kotor gitu ya. Ini kan nyerepot-nyerepot politik ya. Tapi kan belakangan sudah banyak orang baik sebenarnya yang masuk ke politik ya. Apa harapan orang-orang baik supaya tidak fobia supaya tidak takut. Jadi begini begini ya justru di KPU dan bawah sulah titik start kita menyalenggarakan pemilu yang adil yang demokratis ya. Bukan di parkournya tapi di KPU dan bawah sulah ya. Kalau kita punya KPU dan bawah sulah yang kuat yang punya integritas tinggi yang fair yang adil maka ini kan katakanlah mereka penyelenggara wasitnya gitu ya. Maka parpour-parpour walaupun parpour-parpournya juga ada yang mungkin ada yang tidak benar ya terpaksa harus ikut aturannya yang benar. Akhirnya terbiasa untuk melakukan pemilu yang juga benar. Dalam satu ekosistem mata rantai KPU ini adalah satu yang penting ya Pak ya? Itu start-nya Itu start-nya Itu start-nya Nah sama seperti katakanlah ekosistem hukum kita ya diperlukan mana? Hakim yang benar Hakim yang adil Jadi mau dicapang-capang agak banyak berantakan tapi begitu ketemu Hakim yang adil maka keadilan diperoleh Bukan berarti bahwa yang lain yang penting penting juga parpour yang bagus kita mulai dari situ Dorong dong yang daftar Ya Pak nanti kita jadikan angel ini Kancap Apakah Panto punya temunya ketika dalam perjalanan ada anggota KPU yang seperti terjadi pada Wahidusiawan Secara pertanggungjawaban hukum enggak ada Tapi secara moral itu akan terpukul Itu yang saya bisa jawab Jadi enggak bisa melakukan apa-apa ya Ternyata sudah terjadi Enggak bisa 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 Apa namanya Pansel itu beban moral Kalau KPU-nya enggak benar Mudah-mudahan Enggak bisa Enggak bisa Ternyata Kita Salah Ruang Iba Baik Tribuners kita Rasanya Tiba di ujung acara Sebelum penutupan Silahkan Pak Jalan Mungkin ada closing statement Iya sama seperti tadi sebelum pengulangan ya, bahwa demokrasi kita dimulai, demokrasi yang baik di Indonesia, perjalanannya dimulai dari penyelenggara, pemilu yang reliable, yang penuh integritas, yang kompeten. Nah, penyelenggaranya adalah KPU, yang kemudian diawasi oleh Bawaslu. Karena itu, kalau ingin membuat negara Indonesia lebih demokratis, artinya demokrasi yang adil, yang jujur, yang berintegritas, saya, kami dari tim seleksi, kita mulai dari sini. Mendaftarlah menjadi calon anggota KPU dan Bawaslu. Baik, terima kasih Pak Ancanglah pada atas kesempatan untuk wawancara ini. Tribunas, terima kasih atas keselitian Anda, penonton kami di live dan juga di bincang-bincang ini. Saksikan kami pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.